Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi Pemirsa, saatnya kami menyampaikan informasi seputar dunia olahraga. Iya, selamat pagi Ulan. Selamat pagi BNN, BNN, Ayu. Ada beli tembaru apa nih dari dunia olahraga? Jadi pagi ini akan ada bisa jadi Bali nih, dari Bali tuh ada final rugby. Dan juga ada olahraga populer, ada yang tau? Ada olahraga lagi populer nih sekarang. Apa itu? Namanya Hesh. Hesh? Hesh? Tau, tau? Belum tau. Kalau begitu langsung saja silahkan dengan informasinya. Oke. Kita menuju kembali dari ajang final Bali Rugby Festival. Tim rugby wanita Singapura memenangkan kategori Women's Cup setelah mengalahkan tim rugby Malaysia. Sementara di kategori pria, tim rugby Malaysia berhasil mengalahkan tim rugby Australia. Inilah pertandingan final rugby dalam kategori veteran cup. Sama pemain di kedua tim ini berasal dari Indonesia. Ianya tim Jakarta Dinos dan tim dari Sumbawa Naga. Jakarta Dinos menang dengan skor 17-0. Di kategori Women's Cup, tim Buck Ladies asal Singapura beradakan dengan Dingos Ladies asal Malaysia. Pertandingan ini dimenangkan Singapura dengan skor 17-10. Di final untuk kategori Indonesia Men's Cup, beradakan tim Papua Managa melawan tim Universitas Negeri Jakarta. Pertandingan ini dimenangkan tim Universitas Negeri Jakarta dengan skor 17-0. Sementara di final rugby kategori Men's Cup, tim Southern Lion asal Australia beradakan dengan tim Sambang Osta Warrior asal Malaysia. Permainan diakhiri dengan kemenangan Sambang Osta Warrior dengan skor 17-0. Bali Rugby Festival ditutup dengan penyerang hadiah kepada para pemenang. Dari rugby kita beralih ke olahraga selam bebas bernama Apnea Culture. Walau belum populer, olahraga selam di dasar kolam berenang ini sudah ada kompetisinya lho. Serunya lagi, lagu diramaikan oleh atlet pengelam dari luar negeri yang punya seribu satu skill. Komunitas Apnea Culture Minggu Pagi menelenggarakan kompetisi selam bebas kolam berenang di Sekolah Pelita Harapan Tangerang, Banten. Yvette Margo Buizidin Hot asal Inggris Raya berhasil keluar sebagai penyelam wanita terbaik sekaligus penyelam wanita pendatang baru terbaik. Sementara penyelam terbaik pria dirai Muhammad Azam asal Malaysia. Sedangkan penyelam pendatang baru terbaik pria direbut atlet Indonesia Jeffrey Nathaniel Salim. Nilai rata-rata Yvette pada tiga kategori lomba yakni Static, Dynamic with Finn, dan Dynamic with No Finn menempatkannya menjadi penyelam wanita terbaik. Yaitu mengaku jatuh cinta pada olahraga yang baru ditekuninya beberapa tahun lalu ini. Dalam acara ini beberapa rekor nasional selam bebas berhasil dipecahkan. Penyelam wanita Windy Apsari Burhan berhasil memecahkan rekor nasional untuk kategori Dynamic with Finn dan Static. Sedangkan rekor kategori Dynamic with Finn dan Dynamic No Finn pria dipecahkan atlet asal Makassar Stanley Serada Puta. Olahraga ini bisa dikatakan baru, baru sekali kan, apalagi di Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pemicu buat yang generasi lebih muda, kebetulan saya yang sudah rebut di rambutnya, untuk lebih panas dan lebih fight untuk training dirinya lagi. Selam bebas termasuk olahraga baru di Indonesia. Ketua Panitia Acara berharap dengan kompetisi akan semakin banyak atas selam bebas baru asal tanah air. Kita itu ingin juga mengenalkan pada teman-teman kita yang ada di Indonesia bahwa gimana sih kompetisi untuk dunia freediving. Dan kita juga gunain kesempatan ini untuk gathering sesama freediver dari seluruh Indonesia, bahkan kita juga undang beberapa teman yang dari luar negeri. Indonesia masih menunggu diterima sebagai anggota organisasi selam bebas dunia AIDA Internasional. Hadapannya Indonesia dapat menelenggarakan lomba tingkat dunia. Pemirsa sejumlah warga di Semarang, Jawa Tengah dari berbagai kalangan, usia anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, mulai mengembali olahraga hash. Olahraga dengan cara berlari atau berjalan melintasi alam bebas secara bersama-sama sambil berekreasi. Dengan menggunakan konsep berpetualang di alam bebas dengan berbagai jenis medan yang dilalui, inilah yang ditawarkan olahraga hash. Olahraga yang mulai digemari sejumlah masyarakat di berbagai kota di tanah air. Olahraga murah meriah ini bisa dilakukan sambil berlari atau berjalan melalui berbagai jenis medan, naik turun bukit, masuk keluar hutan, hingga melintasi aliran sungai menjadi daya tarik tersendiri dalam olahraga ini. Di kota Semarang sendiri, hash pun mulai menyedot minat warganya. 80 orang heyser, sebutan untuk penggemar olahraga ini, dari beragam usia ikut berpartisipasi. Setiap hari Senin dan Kamis, mulai pukul 4 sore, aksi mereka selalu dilakukan dengan obyek dan medan yang selalu berbeda. Untuk rute, terbagi dalam 3 jenis. Rute pendek dengan jarak tempuh 4 km, rute menengah dengan jarak tempuh 7 km, dan rute panjang dengan jarak tempuh sejauh 10 km. Bagi para pemula yang melakukan olahraga ini, mungkin akan terasa jauh. Namun hal ini tidak terasa berat, karena setiap rute yang dilalui selalu dilakukan secara bersama-sama dan tidak mengandung unsur kompetisi di dalamnya. HESH atau disebut HESH Herier, itu berdiri tahun 1937. Dari Malaysia, salah seorang ekspatriat yang bekerja di Malaysia, mengadakan satu aktivitas setiap minggu sekali untuk berlari bersama. Tidak ada peralatan khusus yang digunakan dalam melakukan olahraga HESH. Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sepatu khusus untuk berlari di alam bebas. Karena medan yang dilalui adalah alam dengan berbagai macam medan, padang, bebatuan, sungai, jalan terjal, dan tanah lembek. Anda berminat bisa memulai dan mencoba bersama anggota keluarga. Jamersinukol, Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, demikian informasi olahraga yang kami rangkum dalam redaksi sport hari ini. Sekarang kita kembali ke Dian Ayu dan Beni. Silahkan. Terima kasih, Gulan, dan kita terus tunggu informasi menarik ya seputar olahraga besok hari. Pastinya. Ya, dan untuk Anda pemirsa yang berada di Jawa Timur, sesaat lagi Anda berada di Jawa Timur.